Intro Kembali di Basnas TV Pada momen Ramadan 1439 Hijriah PT Paragon Teknologi Innovation Produsen Kosmetik Halal Wardah mempercayakan penyaluran zakatnya melalui Badan Amir Zakat Nasional Ketua Basnas Bambang Sudibyo dan Deputi Basnas Arifin Perwakanata berkunjung ke kantor produsen kosmetik PT Paragon Teknologi Innovation di Jakarta Selatan Dalam kesempatan ini, owner PT Paragon Teknologi Innovation Nur Hayati Sudibyo Menyerahkan langsung secara simulis zakat perusahaan diserahkan pada Ketua Basnas Bambang Sudibyo Ya mudah-mudahan zakat yang kami seluruhkan melalui Basnas itu bermanfaat untuk orang banyak Kemudian juga untuk mudah-mudahan ini Bambang benar-benar bisa mengangkat bagian kemiskinan di Indonesia Apakah sebanyak Basnas sudah menjadi perpanjangan tangan dari perusahaan kami Nur Hayati Sudibyo berharap zakat perusahaan yang diseluruhkan melalui Basnas dapat bermanfaat Bagi masyarakat yang butuhkan dan dapat mengetaskan kemiskinan di Indonesia Sesuai dengan visi Paragon, ingin menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi Paragonian Mitra, masyarakat, dan yungan melalui sinergi bersama lembaga-lembaga yang memiliki visi yang sama Termasuk Basnas Yang istimewa dari Paragon Teknologi and Innovation itu adalah konsistensinya dalam berzakat Yaitu selalu menzakatkan 10% dari keuntungan Dan itu ternyata janji Allah Barang siapa memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Maka Allah akan mengumilikannya berlipat ganda Dan akan mengampuni Ini terbukti melalui kasus PT Paragon Teknologi ini Dalam kesempatan yang sama, Ketua Basnas Bambang Sudibio juga menyampaikan apresiasinya Pada PT Paragon Teknologi and Innovation Brand Wardah yang konsisten menyeluruhkan zakat perusahaannya